Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mu'ala la hawla wa la kuwata illa gila hama batu. Jamaah Masjid Sultan Haji Muhammad Sulaiman, Kuinsi Samarinda. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan nikmat taufik dan hidayahnya yang telah disampaikan kepada kita semua. Sehingga kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan, bulan penuh keberkahan di tahun ini. Dan semoga kita menjadi hamba-hamba Allah terpilih, terampuni segala macam dosa dan pada ujung akhirnya kita menjadi hamba yang mutakin. Rangkaian kegiatan berkah Ramadan di Uwinsi Samarinda sebagaimana yang telah kita bagikan, kita umumkan dalam media sosial kita. Salah satu adalah kajian Bapak Zuhur dan pada kesempatan ini sedianya disampaikan oleh Bapak Rektor, beliau bertukar jadwal dengan Bapak Kabiru AUPK. Akan disampaikan kurang lebih 30 menit ke depan, tausiahnya. Dan kita ikuti bersama, marilah kita buka kajian Duhur kita ini dengan pembacaan basmala bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita ikuti kajian bersama Bapak Haji Suryansah SAG MPD, Kabiru AUPK Uwinsi Samarinda. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala nabi'il aminu ala alihi wa sahabihi wa tabi'in wa tabi'ihim wa jami'al uminin. Yang kami hormati para wakil rektor, para jamaah sekalian yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat ilahi rabbi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa pada hari yang kedua di bulan Ramadan tahun ini, kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lain. Baik ibadah yang bersifat fisik maupun ibadah yang bersifat non-fisik. Marilah kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafat beliau di masyarakat nantinya. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia. Di dalam perencanaan keuangan itu ada kalimat yang menarik. Kalau anda melakukan kegiatan tanpa perencanaan, maka anda telah merencanakan kegagalan. Hari ini memang tidak terencana jadwalnya, tapi Allah mengatakan Kami menggantikan Pak Rektor, kita mulai kajian puasa kali ini dengan sebuah hadis yang cukup panjang yang diriwayatkan oleh Syedina Umar bin Khattab ketika bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Pada waktu itu, datang seorang yang berjubah putih, bersih dan rambutnya sangat hitam kelam. Dia tidak terlihat sedang melakukan perjalanan jauh dan para sahabat juga baru mengenalnya. Artinya tidak dikenal sebelumnya. Lalu tiba-tiba kedua lututnya diletakkan di depan lutut Rasulullah, tangannya ditaruh di atas paha Rasulullah. Lalu dia mengatakan, Akhbirni anil Islam. Terangkan kepada saya tentang Islam. Rasulullah menjawab, Rasulullah menjelaskan, Tentang Islam, tentang rukun Islam. Bahwa Islam itu adalah bersyahadat. Mengakui dengan persaksian bahwa tidak Tuhan melainkan Allah. Melaksanakan sholat, berpuasa, bayar zakat, dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Dilanjutkan pertanyaan itu tentang iman. Rasulullah menjawab, Rasulullah menjawab lagi tentang rukun iman. Bahwa rukun iman itu ada enam perkara. Beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada Rasul-Rasulnya, kepada kitab-kitabnya, kepada hari akhirat. Dan takdir baik, wapun takdir buruk. Ternyata dilanjutkan lagi dengan pertanyaan ketiga. Pakhbirni anil ihsan. Rasulullah menjawab, Al-Ihsan wa anta abudallaha ka'annaka tarahu. Fa'in lam takun tarahu, fa'innahu jarah. Islam itu adalah berbuat baik secara setengah. Untuk buat ibadah kepada Allah. Dengan perasaan Allah yang terlihat kata Allah. Tapi kalau mimpi tidak bisa membuat perasaan demikian. Maka buatlah perasaan baik. Allah, Allah, Allah. Dan ketiga. Kita melihat kita memperbaiki butil-butilnya. Apa yang kita lakukan. Baik, selatih. Untuk bantuan. Jangan sekali. Dalam konteks hari ini, saya memperbaiki bahwa Allah. Seperti Rasulullah mengatakan bahwa ini Jibril datang membawa, membawa alamat kepada Allah. Ada tiga luput. Yang pertama yang terlihat. Ini itu yang disebut dengan Al-Ihman. Dia terlihat. Ada syahadat. Yang membatalkan syahadat. Di situ ada nafi, ada munfi, ada isbat, ada musbid. Kalimatnya pendek. Tapi kalau ditimbang dengan dunia seluruhnya. Maka ini begitu berat timbangannya. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Ada yang mengantar jemahkan. La mawjuda illallah. Tidak ada yang mawjud kecuali Allah. Hanya dua belas huruf. Muhammad Rasulullah juga dua belas huruf. Dan harakatnya semuanya fathah. Di atas semuanya. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Allah ingin menyampaikan pesan kepada kita. Bahwa kalimat syahadat begitu mulia. Tidak boleh direndahkan. Kalimat ini menjadi password bagi kita. Ada orang yang banyak amalnya. Suka bersedekah. Banyak berzakat. Tapi dia belum melakukan syahadat. Maka dia belum punya password untuk Islam. Dia belum memberikan kontribusi kepada Islam. Dalam arti bahwa dia belum memiliki password. Karena itu tentu dengan adanya password itu. Orang yang mau kalab diberikan pahala kalau melaksanakannya. Dan berdosa kalau meninggalkannya. Lalu yang kedua sholat. Kita lihat konfigurasi sholat. Apalagi sholat. Kita di masjid. Itu adalah menjelaskan tentang. Bagaimana manajemen operasional. Manajemen leadership skill. Manajerial skill yang luar biasa. Bahwa pola hubungan antara manusia. Antara masyarakat Islam. Dilakukan di dalam masjid. Kita bisa lihat bagaimana makmum menegur imam yang salah. Tentu menegurnya dengan baik. Laki-laki yang menegurnya dengan kalimat-kalimat yang mulia. Subhanallah. Dengan kalimat yang santun. Saya kira ini pebelajaran yang begitu berharga. Dari sebuah sistem manajemen sholat. Yang dilakukan. Kalau perempuan mencoba menepuk tangannya. Dengan halus misalnya. Untuk menegur pemimpin imam yang salah. Tentu imam yang baik. Itu juga akan melihat. Bagaimana makmumnya. Kalau makmumnya tua-tua. Sakit-sakit. Tentu dia memperpendek sholatnya. Begitu hebat. Skema sholat ini. Dalam polarisasi sistem kepemimpinan. Dan sistem sosial di masyarakat kita. Dan kalau kita bedah lagi. Tentu banyak pelajaran-pelajaran. Yang dihasilkan oleh sholat. Kita lihat. Bagaimana kita berdiri. Yang menadakan. Bahwa dalam konteks berdiri. Kita sering berdiri. Tidak mau kalah. Seperti api. Dia tidak mau padam. Selalu berdiri. Hawanya panas. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala. Menurunkan ibadah. Yang namanya puasa. Agar hawa nafsu amarah kita itu. Bisa direduksi. Bisa turun. Sampai kepada tingkat. Angin tingkat ruku. Walaupun masih labil. Karena angin itu kadang ke kiri. Kadang ke kanan. Masuk pada nafsu yang namanya lawamah. Kalau lawamah kita bisa pertahankan. Bisa kendalikan. Maka diharapkan. Bisa masuk ke dalam. Nafsu mulhimah. Nafsu mulhimah ini. Bisa kita ibaratkan seperti air. Dia sudah dingin. Banyak manfaatnya. Menyejukkan. Dan orang yang sering kena air. Akan kelihatan. Bagaimana lembut dan sejuknya. Wajahnya. Karena itu. Solat itu kata Rasulullah. Kalau kamu solat. Bagaikan. Seperti ada sungai. Di depan rumah kamu. Maka lima kali sehari semalam. Engkau. Itulah solat itu. Lalu juga. Ada yang disebut dengan nafsu mulhimah. Dalam keadaan duduk. Kita sudah menemukan makam kita. Kedudukan kita. Ibarat gambaran. Seperti tanah. Yang walaupun diinjak-injak. Diludahi. Ada orang buang air. Kecil. Buang air besar. Tanah tidak memberikan. A claim. Dia diam. Dia senyap. Dia ridho. Dia ikhlas. Bahkan bukan saja ikhlas. Tapi mukhlas. Lebih tinggi dari derajat ikhlas. Kalau ikhlas itu. Hari ini kita ikhlas. Dua tahun ke depan. Kalau tidak saya memasukkan masuk uin. Tidak bisa jadi sarjana itu anak. Mulai berubah keikhlasan kita. Di orang yang mukhlas. Dia berendam dalam keikhlasan. Baik ikhlasul abidin. Ikhlasul arifin. Maupun ikhlasul muhibbin. Jamah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Nah tiga ini. Islam, iman dan ihsan. Satu yang kelihatan. Dua yang tidak kelihatan. Yaitu iman yang bisa kita sebut dengan tauhid. Dan memerlukan keyakinan. Dan kita lihat bahwa puasa. Yang dilaksanakan itu. Yang dipanggil Allah. Dengan kalimat. Ya ayuhalladina amanu. Wahai orang beriman. Allah ingin dan mengetahui persis. Bahwa hanya dengan pendekatan iman sajalah. Yang sempurna. Maka orang bisa melaksanakan puasa. Dengan puasa yang sempurna. Dia bisa mendapatkan puasa khawas. Atau puasa khawas. Atau khawasul khawas. Imam Ghazali. Puasa itu tiga tingkatan. Keyakinan juga tiga tingkatan. Imam Ghazali membagi keyakinan itu. Ada namanya Ainul Yakin. Ada Ilmul Yakin. Ada Ilmul Yakin. Ada Ainul Yakin. Ada Hakul Yakin. Kalau kita ibaratkan. Cara operasional mungkin. Kita contohkan. Yang disebut dengan Ilmul Yakin. Itu ada orang yang beriman kepada Allah. Itu karena taklit. Misalnya. Dalam sebuah kamar. Ada usub. Dia mendapatkan informasi dari orang yang terpercaya. Maka iman yang seperti ini. Kepercayaan yang seperti ini. Disebut dengan Ilmul Yakin. Dia mengetahui ada si usub di dalam kamar. Tapi karena diberitahu orang yang dipercaya. Tanpa mengecek keberadaannya. Tingkatan Ainul Yakin. Dia mengetahui ada usub di dalam kamar. Tapi dia mendengar suaranya. Ada dentuman suaranya. Ada suara batuk yang persis sama dengan si usub. Tanpa mengeceknya. Ini ibarat imannya Ainul Yakin. Nah ada iman yang ketiga. Adalah iman yang si A ini beriman. Dia percaya. Dia yakin. Karena dia masuk ke dalam kamar. Dengan mata kepalanya sendiri. Dia melihat bahwa si usub memang berada di dalam kamar. Tinggal tingkatan iman kita seperti apa. Dalam rangka. Masuk ke dalam media puasa. Imam Nawawi Banteni. Murid daripada Syekh Asyad Al-Banjari. Itu pernah membagi iman ini kepada lima tingkatan. Jadi tidak sekadar beriman. Tapi ada grid iman itu. Sampai lima tingkatan. Yang pertama disebut dengan iman taklid. Menurut beliau iman taklid itu adalah. Engkau beriman. Percaya. Karena mendapatkan informasi dari orang yang bisa dipercaya. Lalu kita beriman. Ada orang yang menyampaikan tentang ibadah puasa. Kita beriman. Maka disebut dengan iman taklid. Kita percaya saja. Tanpa mencari dalil. Maka iman yang seperti ini. Kata Imam Nawawi. Adalah imamnya sah secara agama. Tapi dia berdosa. Karena dia meninggalkan. Mencari dalil. Padahal dia dapat. Apalagi sekarang ini. Begitu banyak media. Ilmu. Orang alim. Tempat kita bertanya. Tentang dalil-dalilnya. Lalu yang kedua. Ada yang namanya iman ilmi. Iman. Karena kita ahli kitab. Kemana-mana bawa kitab. Kita beriman kepada Allah. Karena kita membaca di kitab. Di buku. Di jurnal. Dan segala macam. Kita beriman. Karena begitu banyak teori-teori yang kita hafal. Yang kita bawa. Kita menjadi ahli kitab. Ahli jurnal. Kita beriman seperti itu. Disebut dengan iman ilmi. Tingkatan yang kedua. Kedua iman ini. Sah menurut imam Nawawi. Tapi dia akan diadab oleh Allah SWT. Karena tidak berusaha secara bersirah salimahnya. Untuk mendekati Tuhannya. Dalam kepercayaan yang sempurna. Maka iman yang ketiga. Disebut dengan iman iyan. Iman iyan itu. Iman yang sudah merasa dalam pengawasan Tuhan. Pengawasan Allah. Dia merasa dalam pengawasan Allah. Lebih jauh lagi. Ada yang dimaksud dengan. Iman hak. Yaitu dia beriman. Karena ma'rifah kepada Allah SWT. Dengan mata hatinya. Dengan mata batinnya. Dengan mata batinnya. Dia bisa merasakan kehadiran Allah SWT. Kalau dia berjalan. Dia merasa bahwa pada hakikatnya. Jasadnya ini adalah mati. Dia tidak punya apa-apa. Ada sifat lain yang ada di dalam dirinya. Wabi ampusikum apalah tuntirun. Dalam dirimu. Apakah kamu tidak mengetahui. Kalau dia pandai. Kalau dia pintar. Maka dia merasakan. Kepandaiannya. Kepintarannya. Bukan karena hakiki kepandaiannya semata. Dia tidak memiliki sifat pandai. Dia memiliki otak. Dia memiliki akal. Karena ada yang mensipati. Akalnya menjadi pandai. Karena itu. Dia belajar sifat tujuh. Yang disebut dengan sifat ma'ani. Yaitu kudrat. Iradat. Ilmu. Hayat. Sama. Basal. Halam. Ini sifat-sifat Allah. Yang secara maknawi. Seolah-olah. Dimiliki oleh kita manusia. Tapi sebenarnya pada hakikatnya. Kita sedang. Melakukan. Perbuatan-perbuatan. Yang dikuas. Diberikan kekuasaan. Oleh Allah. Diberikan kehendak. Oleh Allah. Diberikan ilmu. Oleh Allah. Diberikan penlihatan. Oleh Allah. Diberikan pendengaran. Oleh Allah. Diberikan kalam. Oleh Allah. Biar lima mulut kita. Lima telinga kita. Allah tidak memberikan pendengaran. Allah tidak memberikan. Kalam. Maka kita tidak bisa bercakap-cakap. Berapa banyak orang yang hebat lidahnya. Sempurna. Jagah wajahnya. Tapi dia bisu. Tidak bisa berkata-kata. Berapa banyak orang yang telinganya sempurna. Terang telinganya. Sudah berusaha di THT. Tapi dia tidak bisa mendengar segala sesuatu. Karena ada yang lain. Nah. Kepercayaan. Bahwa apa yang ada pada dirinya ini. Sebenarnya adalah. La hawla wa la quwwata illa billahi al-alil azim. Ini disebut dengan iman hak. Menurut Imam Nawal. Dan iman yang terakhir. Disebut dengan iman hakikat. Yaitu iman dimana si hamba subadzin. Dimana si hamba. Seperti air segelas. Masuk ke dalam air laut. Tidak terlihat lagi. Dalam perspektif sofistik. Kita bisa mempelajari teori imanasi. Dimana besi yang dibakar. Besinya sudah terlihat. Dia seperti api. Iman yang seperti ini. Iman yang karam seperti ini. Adalah iman hakikat. Disebutkan oleh imam. Nawawi. Nah dalam konteks berpuasa seperti ini. Iman yang mana kita suguhkan. Apakah iman taklit. Atau iman ilmi. Dua iman ini. Sebenarnya sudah cukup. Tapi kita perlu. Lebih dalam lagi. Supaya betul-betul. Kalimat. La hawla wa la quwwata illa billahi al-alil azim. Itu. Betul-betul mendarah daging. Dalam segala. Pemikiran. Pemahaman. Pilaku kita. Karena iman itu berada di dalam. Maka tidak ada orang yang bisa. Karena itu maka. Imam Nawawi meminta kita. Untuk terus meningkatkan. Tingkatan-tingkatan iman itu. Jaman sekalian diramati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam konteks puasa. Dari ayat 183 sampai 186. Kita melihat. Begitu menarik dan cantik. Begitu menarik sekali. Disitu Allah mengatakan. Wa antasumu khairun lakum inkuntum ta'alamun. Walaupun didahuli dengan na'al lakum tatta'kun. Dalam konteks pendidikan. Tujuan pendidikan. Maka ini in line. Begitu hebat dan luar biasanya. Kita bisa lihat tujuan pendidikan itu. Yang pertama adalah. Domain kognitif. Kognitif ansi. Atau transfer of head. Bagaimana pemindahan ilmu itu. Dari otak seorang dosen. Ke otak murid. Transfer of head. Kognitif domain. Dalam konteks puasa disebutkan. Wa antasumu khairun lakum inkuntum ta'alamun. Puasa itu lebih baik bagitahu. Jika kamu mengetahui. Mengetahui tentang syariatnya. Mengetahui tentang seluk beluknya. Mengetahui tentang bagaimana iman itu mendapatkan iman yang khawas. Khawasul khawas misalnya. Menjaga pembatalan-pembatalannya. Kemudian ada kesadaran-kesadaran spiritual yang sangat transcendental. Yang menjagai puasa itu. Agar puasa kita bisa betul-betul sampai pada tingkatan yang baik. Nama sekalian yang berbahagia. Yang kedua. Allah katakan. Agar kamu bertakwa. Dalam konteks tujuan pendidikan. Tentu. Berkolerasi. Di mana pendidikan kita adalah transfer of heart. Pemindahan dari otak dan hati dosen kepada otak dan hati murid. Hati siswa. Hati mahasiswa. Pemindahan dari hati ke hati. Itu lebih hebat. Lebih memiliki tenaga kosmis. Karena dari biun-biun rohani sang dosen. Akan masuk menyusup ke biun-biun rohani mahasiswa. Dari hati ke hati. Maka melahirkan sebuah pencahayaan. Yang kita sebut dengan tenaga kosmis. Atau kita sebut dengan iman. Atau kita sebut dengan nur. Bisa juga boleh. Kemudian yang ketiga. Ada transfer of hand. Yaitu. Psikomotorik domai. Di mana Allah mengatakan. Dan hendaklah engkau membesarkan nama Allah. Mengagungkan nama Allah. Dan banyak-banyak bersyukur. Maksud saya. Dan mendapatkan petunjuk Tuhan. Meminta petunjuk Allah. Agar kamu bersyukur. Nah tentu dengan kalimat bersyukur ini. Pendekatannya adakah pendekatan. Lebih kepada operasional. Orang yang berpuasa. Orang yang banyak sholat. Sahadatnya baik. Puasanya bagus. Sholatnya. Tumak ninah dan sepurna. Maka dia akan. Menampilkan. Mendemonstrasikan. Dalam seberapa banyak zakatnya. Seberapa banyak. Ringan tangannya kepada sesama. Hamba Allah. Kalau misalnya sholatnya hebat. Puasanya bagus. Sahadatnya luar biasa. Seperti 13 tahun di kota Mekah. Tapi ketika tentang ajaran zakat. Dia tenggelam. Dia menghindar. Maka tentu akan dipertanyakan. Karena itu. Maka bukti nyata. Jadi ibadah-ibadah kita dalam Islam itu. Salah satunya adalah. Seberapa operasionalnya. Ibadah-ibadah yang kita lakukan. Karena itu para ulama-ulama dahulu. Begitu mudahnya. Dalam rangka. Memberikan. Sadaqahnya. Baik yang terlihat. Maupun yang tidak terlihat. Tidak bisa bersedakah harta. Dia bersedakah ilmu. Tidak bisa. Baik wajahnya. Jamaskan diramati Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu. Saya ingin menjelaskan bahwa. Kuasa ini. Begitu in line. Dengan. Sistem pendidikan. Yang kita lakukan. Dimana pendidikan itu adalah. Sistem siklus sunnatullah. Sesuai dengan watak penciptaan. Jadi output pendidikan itu. Bagaimana watak penciptaan. Yang Allah berikan. Turunkan di dalam Al-Quran. Kalau tidak sesuai dengan watak penciptaan. Setelah selesai sarjana kita. Lalu menjadi orang yang sangat material. Hebatan kita diukur. Hanya angka-angka akademik. Misalnya. Ketika terjun ke masyarakat. Maka itu keluar dari watak penciptaan. Ada pun watak penciptaan. Yang pertama itu adalah. Tidak aku ciptakan jinnan manusia. Kecuali untuk menyembah kepada Allah. Ada ta'abud kepada Allah. Para ulama-ulama tersawuf. Menambahkan. Illa liya'abudun. Bima'na. Illa liya'arifun. Bima'na mengenal. Melakukan pengenalan kepada Allah. Dengan pengenalan yang baik. Walaupun beberapa sahabat. Nabi mengatakan. Aku mengenal Allah. Dengan pengenalanan jua. Karena dengan mengenal. Akan Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu dari sifat-sifatnya. Maka. Kita menambah. Keyakinan kita bertambah. Rasa kekhusuan bertambah. Karena kita. Melihat. Dalam sebuah perusahaan. Kalau kita bekerja. Ada bonafisitas perusahaan. Kita lihat. Perusahaan ini. Kualifait misalnya. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan. Yang sebenarnya. Kita tidak memiliki apa-apa. Tidak ada daya. Kita bukan siapa-siapa. Bukan apa-apa. Lalu kita bertuhan kepada Allah. Dengan mengenal Allah. Melalui sifat-sifatnya. Yang sifatnya begitu banyak. Tapi para ulama kita. Mencukupkan dengan 20 sifat saja. Yang kita sebut dengan sifat 20. Ada sifat nafsiyah. Satu. Ada sifat saldiah. Lima. Ada sifat ma'ani. Tujuh. Dan ada sifat ma'nawiah tujuh. 20 sifat ini. Ada tangga-tangga. Untuk mendekati. Supaya kita bisa bertauhid kepada Allah. Supaya benar-benar kita bisa mengesahkan Allah. Maka bersyukurlah kita dengan para ulama kita. Yang menempatkan Pancasila. Ketuhanan yang ma'ita. Maknanya begitu galam. Karena tidak semua orang. Bisa mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jaman sekalian dimati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kira. Ini saja yang dapat kami sampaikan dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan. Rukun yang ketiga tentang agama ini. Juga kita pertajam. Seperti ikon kampus kita. Yaitu spiritual. Tidak saja rukun Islam. Tidak saja rukun iman. Tapi ada satu yang kita sebut. Dengan rukun ihsan. Al ihsanu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'illam ka'kun tarahu. Ihsan itu adalah berbuat secara sempurna. Dengan tujuan ibadah kepada Allah. Dengan perasaan seolah-olah engkau melihat akan Allah. Tapi kalau kamu tidak mampu membuat perasaan itu. Yakinlah. Buatlah perasaan lain. Bahwa Allah selalu mengawasi gerak diri kamu. Demikian. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. 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 Al-Fatiha.